Selamat bergabung di channel youtube Gunawan Otomotif Selamat beraktifitas semua Semoga aktivitas kita pada hari ini selalu dimudahkan Dan juga terus dilancarkan Amin Ini adalah New Aila mesin 1000cc Parian atau tipe XMT berwarna kuning Panjang mobil ini secara keseluruhan 3,64 cm Kemudian lebar mobil ini 1,60 cm Dan tinggi mobilnya 1,52 cm Nah jarak pijak roda depan Ban kiri dan ban kanan itu 1,43 cm Kemudian jarak pijak roda belakang Ban kiri dan ban kanan itu 1,42 cm Kemudian untuk jarak sumbuh roda Mobil ini untuk ban depan dan ban belakang Itu 2,45 cm Nah mobil ini memiliki berat kosong Itu sekitar 800 kg Atau setara 0,8 ton Kemudian kemampuan mobil ini memutar Atau berbelok Arah ke kiri dan ke kanan Itu radius putar minimumnya 4,4 meter Nah mobil ini dilengkapi dengan Sistem suspensi Menggunakan Suspensi depan Menggunakan mag percent strut Dengan didukung per keong Dan dilengkapi dengan stabilizer depan Kemudian untuk suspensi belakang Menggunakan semi independent torsion Axle beam didukung dengan per keong Nah untuk rem belakang sendiri Mobil ini menggunakan drum Leading and trailing Kemudian untuk rem parkirnya Itu menggunakan mekanis pada roda belakang Sementara untuk rem depannya sendiri Itu menggunakan ventilate disc brake Nah mobil ini memiliki ground clearance Atau tinggi dari tanah Kira-kira 18 cm Nah kemudian Kalau kita lihat lagi Untuk dimensi ban Ukuran bannya menggunakan 175 per 65 Ring 14 Jadi jenis veleknya ini Sudah velek alloy wheel Atau velek radial Nah lebar telapak bannya itu 17,5 cm Dengan dinding Tinggi dinding ban itu Sekitar 11,3 cm Dan jari-jari veleknya itu Sekitar 14 inch Nah Kemudian Saya ingin menunjukkan Ini adalah desain Spion mobil ini Jadi kalau kita lihat Lampu scene nya ini Agak timbul keren sekali Kemudian ini adalah Talang air Atau biasa disebut dengan Side visor Atau door visor Nah kemudian Kita lihat mobil ini Sudah dilengkapi dengan kaca film Di baris pertama Dan baris kedua Dan ini adalah Pilar B Itu matching sekali Dengan warna hitamnya Dengan kombinasi Side visor Atau talang airnya Nah Kemudian saya masuk Ke area Spesifikasi mesin Nah New Aila Mesin 1000 cc Varian XMT Menggunakan tipe mesin 1KRDE DHOAC Atau double overhead camsup Mesin ini terdiri atas 3 selinder Dengan 12 katup Kemudian mesin ini Menghasilkan tenaga maksimum 65 PS Pada RPM 6000 Dan torsi maksimum Yang bisa dihasilkan Oleh mesin ini Sebesar 86 Nm Pada RPM 3600 Nah Mesin ini Didukung dengan Sistem pembakaran Elektrik Fuel injeksi Jenis bahan bakar Yang dipakai adalah Bensin Tanpa timbal Kapasitas tangkinya Itu bisa diisi Sampai dengan 33 liter Nah Kemudian Kalau saya lihatkan Ini adalah air intake Untuk New Aila Jadi air intake nya ini Misalkan pada saat Musim hujan tiba Kemudian pada saat banjir Bapak dan ibu Saran saya Usahakan Paham Dimana posisi Letak air intake nya Sehingga kita Berkendara dalam Suasana banjir itu Relatif aman Posisi air intake nya ini Tingginya cukup Bagus sekali Sekitar 70 cm Jadi cukup aman Nah Kemudian Saya coba Tunjukkan lagi Ini adalah Peredam suara Peredam suara Jadi Tujuannya disini Agar suara Agar suara Bising dari luar Termasuk mesin itu Pada saat kita di kabin Suara Kebising Kebisingannya itu Menjadi levelnya Sangat kecil Nah Kita lihat dari Desain Bumper Depan Grill Kemudian headlamp nya Nah Kalau kita lihat Secara umum Menurut saya Untuk desain Bumper dan grill nya Sangat serasi Sekali Keren sekali Modelnya juga Apa ya Model yang Kayak dengan Lekukan-lekukan Jadi sangat Futuristik sekali Kemudian Garis-garis Untuk desain headlamp nya Itu Dengan Cover Untuk lampu kabut nya Itu Menggunakan Kayak pula Gambar E-catching Jadi keren Keren menurut saya Nah Ini adalah Jenis lampunya sendiri Menggunakan Multi reflektor Halogen Nah Ini adalah Low beam nya Lampu low beam nya Ini adalah Lampu untuk High beam nya Kemudian ini adalah Lampu sen nya Dan ini adalah Lampu kabut Yang dipakai pada saat Lagi berkabut tebal Nah Kemudian Apa lagi Yang Nah ini Saya coba tunjukkan Bapak ibu sekalian Ini adalah Tabung Reservoir Untuk Radiator Kemudian Ini adalah Tabung Air wiper Ini Gambaran Gambarannya Nah Kemudian Saya coba Masuk Di Tekanan Ban Nah Untuk New Aila ini Tekanan Ban Depan Itu 36 PSI Dan Untuk Tekanan Ban Belakang Itu Sama 36 PSI Juga Jadi Ban Depan Dan Ban Belakang Sama-sama Menggunakan Tekanan Ban 36 PSI Oke Sekarang Kita Lihat Ini untuk Posisi Anten Nah ini adalah Posisi Antennya Keren sekali Menurut saya Praktis Mudah Gampang Dan Antennya Cukup Kuat Nah Nah Kemudian Kita Lihat Di Area Interior Depan Nah Dashboardnya Ini Didominasi Dengan Warna Hitam Kemudian Kombinasi Dengan Ornamen Berwarna Silver Pada Meter Cluster Untuk Audionya Untuk Sistem Komudi Mobil ini Menggunakan Sistem Komudi Rak Envinion Dengan Electric Power Steering Jadi Saat Kita Koreksi Stir Kiri Dan Kanan Ini Sangat Ringan Sekali Nah Kemudian Ini Saya Tunjukkan Ini Adalah Switch Untuk Electric Mirror Left Kiri Right Kanan Kacaspian Sudah Dimudahkan Dengan Switch Electric Mirror Kemudian Ini Adalah Switch Untuk Panel Power Window Kemudian Disini Ini Adalah Bukaan Pintu Dari Dalam Dan Ini Adalah Setelan Sentral Door Lock Kemudian Ini Adalah Door Pocket Untuk Pintu Depan Ini Bisa Untuk Nyimpan Botol Aqua Kemudian Disini Juga Bisa Ini Kalau Yang Ini Adalah Apa Namanya Sensor Alarm Dan Kuncinya Sendiri Ini Sudah Dilengkapi Dengan Remote Ato Alarm Nah Untuk Wiper Depan Untuk Wiper Depannya Sendiri Sudah Dengan Intermittent Kemudian Posisi Stir Ini Menggunakan 3 Spock Area Spock 1 Area Spock 2 Dan Area Spock 3 Nah Kalau Kita Lihat Sendiri Untuk Daerah Instrumen Panel Di Speedometer RPM Takometer Dan Multi Informasi Display Ini 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 Menurut Menurut Sangat Bagus Sekali Ada 3 Lingkaran Lingkaran Besar Pada Indikator Speedometer Dan Lingkaran Kecil Di Sebelah Kiri Ini adalah RPM Dan Lingkaran Kecil Di Sebelah Kanan Itu Adalah MID Nah Untuk Multi Informasi Display Disini Kita Bisa Mengetahui Odometer Odometer Itu Adalah Saat Mobil Ini Setelah Selesai Di Pabrik Dan Diserahkan Dan Diserahkan Ke Bapak Itu Kita Bisa Ngecek Berapa Kilometer Mobil Ini Sudah Sudah Jalan Kemudian Kita Lihat Lagi Ada APG Jadi Satu Liternya Itu Rata Berapa Kilometer Yang Ditempuh Dan Kemudian Disini Ada Lagi Range Kalau Kita Misalnya Isi Bahan Bakarnya 130 Ribu Nah Dengan 130 Ribu Bahan Bakar Yang Kita Isikan Tadi Itu Kita Bisa Menggunakan Mobil Ini Kira Kira Jarak Tempunya Masih Ada Berapa Ratus Kilometer Nah Itu Gambaran Dari Multi Informasi Display Dari Manfaat Yang Kita Bisa Dapatkan Dengan Adanya MID Ini Nah Kemudian AC Nah AC sendiri Menggunakan Ship Knob Ini Lebih Praktis Mudah Kemudian Ini Adalah Untuk Indika Lampu Hasat Ini Adalah Mode Ini Namanya Mode Udara Luar Dan Resirkulasi Mode Udara Luar Dan Resirkulasi Kemudian Disini Adalah Tempat Untuk Aqua Ini Adalah Power Outlet Kemudian Kalau Kita Lihat Sendiri Sini Audionya Ini Sudah Double DIN Bisa Putar CD Dan Bisa Disambung Dengan USB Dan Ini Untuk Kisi Kisi Output AC Ini Ada Lingkaran Ornament Silver Kemudian Ini Ada Kisi Kisinya Dua Di Tengah Kemudian Yang Satunya Lagi Di Sebelah Kiri Nah Kita Lihat Ini Adalah Asis Grip Atau Hand Grip Ini Kemudian Penahan Silo Matahari Kemudian Ini Juga Sama Penahan Silo Matahari Ini Ini Lampu Lampu Baca Kemudian Yang Ini Sebenarnya Ini Ini Adalah Kaca Kaca Kabin Kaca Kabin Tapi Fungsinya Juga Bisa Dipungsikan Sebagai Kaca Spion Dalam Nah Kemudian Kalau Kita Lihat Ini Adalah Posisi Globok Atau Laci Laci Tempat Penyimpanan Buku Buku Misalnya Kemudian Kalau Kita Lihat Untuk Trim Bagian Dalamnya Ini Berwarna Pintu Untuk trim Untuk Bagian Pintu Ini Berwarna Hitam Joknya Nah Joknya Sendiri Saat Saya Duduk Ini Rasanya Enak Sekali Ergonomi Sekali Jadi Kemudian Terasa Bahwa Bahannya Ini Sangat Bagus Berkualitas Tinggi Nah Kemudian Saya Ingin Menunjukkan Bapak Ibu Sekalian Untuk Baris Kedua Nah Baris Kedua Untuk New Ayla Ini Cukup Bagus Kali Jarak Antara Kursi Baris Kedua Dengan Depan Itu Masih Sangat Longgar Dan Kita Lihat Mobil Ini Sudah Dilengkapi Semua Dengan Sabuk Pengaman Untuk Depan Dan Sabuk Pengaman Juga Untuk Belakang Dan Kursi Pada Baris Kedua Sudah Dilengkapi Dengan Headrest Sandaran Kepala Nah Secara Umum Kalau Saya Lihat Untuk Ukuran Untuk Apa Namanya Interior Kabin New Ayla Ini Benar Benar Sudah Sangat Mewah Berkelas Dan Pastinya Ini Akan Membuat Daya Dukung Kenyamanan Kita Selama Berkendara Nah Kemudian Saya Masuk Ke Desain Bagian Belakang Nah Untuk Varian XMT Ini Sudah Dilengkapi Dengan Spoiler Spoiler Belakang Ini Adalah Spoiler Belakangnya Yang Menyatu Dengan Lampu HMSL Lampu Stop Pada Bagian Atas Kemudian Wipernya Sudah Sudah Wiper Kemudian Ini Adalah Ornamen Untuk Ornamen Chrome Untuk Back Doornya Nah Kemudian Ini Ada Sensor Back Sonar Sensor Parkir Belakang Dan Kemudian Bapak Ibu Sekalian Saya Coba Tunjukkan Untuk Desain Lampu Belakang Nah Desain Lampu Belakangnya Ini Keren Sekali Ini Adalah Lampu Mundur Nah Lampu Mundur Ini Yang Sebelah Ini Ini Nyala Dan Yang Ini Adalah Lampu Tail Nah Ada Tiga Balon Kecil Lampu Jadi Ini Masuk Dalam Kategori Lampu Mundur Jadi Ini Nyala Kemudian Ini Juga Nyala Dan Kemudian Ini Adalah Lampu Stop Dan Lampu Sen Nah Kemudian Saya Coba Lihatkan Untuk Bagasi Bagasinya Sendiri Cukup Luas Dilengkapi Dengan Karbonet Jadi Untuk Banser Rapp Kalau Kalau New Aila Itu Disimpan Di Dalam Di Bagian Belakang Nah Secara Umum Untuk New Aila Ini Kapasitas Muat D2 Plus Tiga Jadi Kapasitas Menumpang Lima Kapasitas Menumpang Nah Demikian Informasi Yang Saya Bisa Sharing Mengenai Kendaraan New Aila Mesin 1000 cc Varian X MT Ini Adalah Salah Satu Salah Satu Tipe Yang Paling Worth Menurut Saya Nah Kenapa Worth It Karena Menurut Saya New Aila Ini Untuk Varian X Itu Benar Benar Sudah Dilengkapi Dengan Variasi Acessories Kemudian Fitur Yang Sudah Sangat Lengkap Namun Harga Yang Ditawarkan Namun Harga Yang Ditawarkan Itu Cukup Terjangkau Nah Ini Tergantung Dari Harga Masing-masing Di Setiap Kota Tapi Untuk Kota Kami Di Kota Makassar Harga Mobil Ini Masih Berada Di Range 131 Jutaan Jadi Bapak Ibu Sekalian Khususnya Bagi Para Pass Entry Buyer Jadi Pembeli Mobil Pertama Menurut Saya Ini Ada New Aila Mesin 1000cc Varian XMT Sebagai Salah Satu Tipe Yang Paling Terjangkau Dengan Segala Keunggulan Dan Kelebihan Yang Bisa Kita Rasakan Kita Bisa Nikmati Bersama Dengan Keluarga Tercinta Nah Jangan Lupa Untuk Subscribe Video Ini Like Video Ini Dan Share Ke Rekan Rekan Bapak Ibu Sekalian Yang Saat Ini Sedang Mencari Informasi Mengenai Mobil New Aila Varian XMT Sampai Ketemu Lagi Review Review Sharing Sharing Selanjutnya Dari Channel Youtube Gunawan Otomotif Salam Sehat Selalu